Kebakaran menghanguskan tempat usaha pengovenan kelapa di Jombang, Jawa Timur. Penyebab kebakaran diduga bersumber dari api oven yang terlalu besar saat ditinggal oleh karyawan. Sementara itu para pedagang di Pasar Cipunagara Subang, Jawa Barat mengais sisa barang yang masih bisa dimanfaatkan setelah 175 unit lapak dan kios terbakar. Kebakaran api membakar tempat usaha pengovenan kelapa di Desa Brambang, Kecamatan Diwok, Jombang pada Jumat malam. Api dengan cepat membakar tumpukan kelapa dan bangunan. Dan rupiah MK Jombang, Denny Santoso menduga kebakaran bersumber dari tempat pengovenan kelapa yang apinya membesar saat ditinggal penjaganya. Sehingga api menyambar bagian atap dari seng dan langsung membesar. Tugas damkar dari Jombang berhasil memadamkan api setelah 15 menit. Sebuah gudang rongsokan di kota Probolinggo, Jawa Timur, ludes terbakar saat ditinggal pemiliknya sholat tarawi pada Jumat malam. Kebakaran membuat warga yang bermukim di pesisir pantai pandik dan berlarian ke lokasi. Saat kejadian, tidak ada aktivitas pekerja maupun warga di sekitar lokasi kejadian. 6 mobil kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Kapolsek Mayangan, AKP Heri Sugiono menyebut tidak ada korban jiwa dan dugaan sementara penyebab kebakaran karena korsletuk listrik.